Intro What's up everybody, it's beautiful day, back with me Beams Ario di Youtube channel The Goan Family Tentunya guys, hari ini kita mau update Vivo, yang mana jujur ya, bener-bener sedih banget Halo sayang, halo Sandra, Cionnya lagi birahi guys, lihat tuh kalau birahi, lihat sampai bulunya itu copot, rontok, kasian banget Sayang, oh cacac, amel udah Birahi terus dia ya Harus dikawinin Anyways guys, jadi kemarin itu akhirnya kita memutuskan untuk tidak operasi Vivo, karena umurnya yang udah mau 12 tahun Kondisinya juga nggak full prima, takut malah nanti beresiko dan kita sangat menyesal apabila Vivo lewat gitu Dan mengingat, apa ya, omongan dokter bolas juga bahwa memang ini bukan kondisi yang life threatening atau membahayakan jiwa gitu Jadi, bisa kita tanganin sendiri Nah, karena kemarin kalau kalian lihat nih, gue kasih lihat X-ray patahannya, cukup serius Jadi, itu tulang rahang kirinya itu, itu kan harusnya nyambung dan panjang Nah, itu dia patahnya tuh kayak gini nih, krek, begini Makanya dia ngegantung Alhasil, kita harus bungkus terus pakai karet Jadi, pada saat, ini kan yang ke arah kepala nih Pada saat kita bungkus, dia akan naik dikit Memang sih, kalau secara penyembuhan, kalau nggak dioperasi, mungkin tidak akan sesempurna kalau dioperasi Jadi, akan tetap ada kemiringan, akan tetapi jauh lebih aman untuk Vivo Dan, ya tentunya akan memakan jangka waktu yang cukup panjang, karena penyembuhan tulang itu tidak secepat penyembuhan kulit, misalnya gitu kan Tapi ya, apapun itu, insya Allah ini terbaik untuk Vivo Sekarang kita mau langsung kesana, karena omanya juga lagi pergi keluar kota, kita mau lihat Vivo kondisinya gimana, keadaannya gimana Terus, gue mau cek apakah iketannya cukup kuat atau nggak Karena harus agak rapat, kalau kurang rapat, nanti penyembuhan tulangnya juga terlalu miring Kasian kalau pada saat sudah sembuh, mulutnya itu nggak bisa full rapat menutupnya Yuk, kita kesana Vivo Mana dia? Mungkin di kamar depan Vivo, sayang Vivo, ya Allah, ntar nyalain lampunya dulu Vivo Vivo Sayang Come, 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 Vivo, 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 sayang Come, Vivo, oh sayang, oh sayang, oh sayang, oh sayang Are you okay? Are you okay? Hey, hey, sayang Oke guys, jadi Ya Allah, sedih banget, ya nggak apa-apa ya Vivo ya Nggak apa-apa ya Vivo Kamu masih pakein karet begitu, harus sayang, harus ya Tapi kamu cepet sembuh, Masya Allah Astagfirullahaladzim, kesian ya Allah Ya, tapi kamu bisa cepet makan loh guys Gue tuh kalau Makanya ya Gue tuh kalau ngeliat hewan-hewan yang sakit kayak gini Aduh, hati tuh kayaknya nyesak banget gitu loh Makanya gue tuh punya impian banget Temen-temen semoga doain ya, doain banget one day Gue bisa punya shelter Yang mana shelter ini bisa membantu hewan-hewan yang terlantar Yang sakit, yang tak terurus, yang dibuang gitu loh Karena jujur kayak ngeliat Vivo kayak gini nih Aduh, rahangnya patah gitu Gue sedih banget dan gue tau banyak banget hewan-hewan di luar sana yang Dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu kan Ya Allah, tapi kalau untuk melihat ini Pengikatannya ini bagus banget Alhamdulillah, jadi bener-bener giginya ini Rahang bawahnya ini sampai rapet ke atas gitu kan Ini bagus banget Nah, paling dia sehari berapa kali Atau mungkin sehari dua kali Dia akan makan Nah, tapi ini harus gue info nih Ke Mbak Eni yang selalu digurus Harus selalu ada air Air jangan sampai kekurangan Jangan sampai dia dehidrasi Dan makannya harus dipantau gitu Makannya harus bener-bener dia makan cukup So far sih Ya bisa dibilang kurus-kurus Tapi gak kekurusan Nah, ini harus terjaga Jangan sampai Gara-gara penyembuhan Untuk penyembuhan ini Makan dia kurang, minum dia kurang Dehidrasi malah nanti menyebabkan masalah yang lain Nah, nanti kalau udah selesai semua Ini udah sembuh Insya Allah Next tahap gue akan selain Oma untuk di scaling Karena munutnya itu bau banget dari karyas Di karyas itu pastinya ada pembusukan, ada bakteri Gitu loh Makanya anak gue di rumah Gue selalu memberikan tulang Even Snowy pun Sampai umur 10 tahun gue kasih tulang gitu kan Dan mereka udah pinter Saat mereka makan tulang itu Itu bisa buat ngebersihin gigi Karang-karang gigi Sisa makanan yang nyangkut Gitu loh So Apa ya Tapi Lagi-lagi Gak sembarang Kalian anjing yang gak pernah kasih makan tulang Tiba-tiba kasih makan tulang Malah bisa mengakibatkan Apa ya Luka Atau bisa berbahaya Karena anjing-anjing gue tuh udah belajar makan tulang dari kecil Gitu Dan mereka udah terbiasa Gitu kan Ya Allah Vivo kamu sayang Sayang Mama kamu lagi pergi ya Mama lagi pergi ya sayang ya Sabar ya Vivo Cepat sembuh ya sayang Alhamdulillah karakternya sih masih oke ya Dia mau dateng Dia seperti ini Ngebalik badan Gitu Vivo cepat sembuh ya sayang ya Vivo yang sehat ya sayang Yang sehat oke Vivo Sunawa minta maaf ya Sunawa minta maaf Sunawa minta maaf ya sayang Jadi ini tuh satu Gak boleh kekerasan Karena bahaya Bisa Menahan Apa namanya Bisa Memberhentikan Aliran darah Tapi di saat yang sama juga Gak boleh Terlalu Longgar Karena rahangnya harus dalam posisi seperti ini Yang mana ini bagus banget nih Berarti yang gue bilang itu Patahan yang seperti ini Akan pada saat rahangnya dirapetin Akan Ketarik Dan akhirnya jadi rata Dan itu Sangat amat Penting dan Dibutuhkan gitu Ya Allah Vivo Cepat sembuh ya sayangnya Papa Anak ganteng Anak cakep Temennya Owi Ya Temennya Owi Dari dulu ya sayangnya Temennya Owi Temennya Owi Tapi Owi udah gak ada Jadi kamu udah mau 12 tahun Padahal Umur dia sama Owi itu Beda 6 bulan guys Beda 6 bulan Owi lebih muda 6 bulan dari dia Panjang umur ya Sampai 20 tahun Insya Allah ya Sampai 20 tahun lebih ya Vivo Insya Allah Yang penting sekarang Tulangnya sembuh dulu Oke guys Yang pasti So far sih Gue liat Alhamdulillah Bagus Tetep minta doanya Gitu Karena penyembuhan tulang itu gak mudah Apalagi Ini adalah di titik Dimana dia harus gunakan Untuk keseharian Yaitu untuk makan Jadi setiap Karetnya itu dilepas Talinya dilepas Untuk makan Otomatis kan ada pergerakan Nah disitulah tulang yang lagi mulai terbentuk Kalau gak salah itu Kalus ya Kayak tulang baru itu Kalau gak salah Itu Terjadi Pergerakan lagi Yang mengakibatkan Ya rusak lagi Jadi emang bener-bener Ini kayak kejer-kejeran Itu yang akan memperlambat Proses penyembuhan Tapi Bismillah Insya Allah Dia akan sembuh Gitu loh Dan apalagi dia umurnya juga Udah 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 Lansia lah Jatuhnya ya Udah tua Jadi itu juga akan memperlambat Proses penyembuhan Akan tetapi Bismillah Kita rawat terus Kita jaga Sampai insya Allah Vivo Sehat kembali Gitu Yaudah buat teman-teman semua Di rumah Yang punya anabul Semoga kalian Keluarga kalian Anabul kalian Hewan peliharaan Kalian kalian semua Diberikan Kesehatan Dijauhkan dari Segala macam Hal yang buruk Dijauhkan dari penyakit Atau kecelakaan-kecelakaan Yang sebenarnya terjadi Sama Vivo ya Siapa nyangka Snowa bakal tiba-tiba Gigit Vivo Sampai Sedemikian Parah Walaupun gue yakin Maksud Snowa Nggak seperti itu Tapi itulah Di saat kita punya Anjing besar Dan anjing kecil Gigitan anjing besar itu Sangat bisa fatal Terhadap anjing kecil Karena Perbedaan ukuran ini Makanya Kalau kita Lihat kayak Apa Pertandingan Boxing Atau gulat Itu tuh ada Weight level Karena itu tuh penting banget Itu sangat penting Nah makanya Aduh Snowa kemarin Aku marahin juga Biar dia benar-benar Tahu bahwa Dia nggak boleh Seperti itu sama Vivo Karena Vivo bersama Oma Jadi kayak jagoan Owa bersama Oma Jadi kayak jagoan juga Akhirnya mereka Sama-sama Mau memperebutkan lah Kasih sayang Oma Atau sifat jagoan mereka keluar Akhirnya mereka tempur Gitu loh It's okay Vivo ya Vivo tenang Istirahat ya Aduh Isian banget Yuk guys kita Tinggalin dulu Biar ada istirahat Nanti Sehari dua hari lagi Kita Lihat Vivo Tapi yang pasti Ini sih mungkin Bisa sebulan Dua bulan Penyembuhannya Hei Nah ini nih Si Sugar Sit Hei Sugar sama Bow nih Tapi kalau mereka sih Baik sih Kalau Bow ini Dia paling sama kucing Dia agak seneng Yang namanya Kejir kucing nih Ini Nggak boleh nakal Kayak gitu Nah kalau Sugar Dia cuma ikut-ikut Seru-seruannya aja Tapi mereka sama Vivo sih Mereka baik Nggak pernah yang kayak Tiba-tiba gigit Atau Nyakitin Nih Punya siapa itu Hei Stop Kalau ini kesukaan dia Banget juga nih Nambil sepatu Bo Stop Fuck Siapa lagi Nambil Nambil I'm gonna take a picture Gibson Stari 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 Oh yeah Hey, set up Bo, sugar Bo, sugar, come on Oh ya guys, sama satu hal lagi Gue mau tau dong Buat temen-temen yang mungkin Punya pengalaman Pelihara gecko Jadi kan gue punya gecko, gue tuh yang si Gucci Makanan selalu ada Air selalu ada Ada ulet hongkong Ada jangkrik gitu Cuman gue gak tau kenapa Dua bulan ini dia tuh makin lama Makin kurus Gemuk, sehat gitu Nah, ada gak sih Temen-temen kayak Pengalaman atau saran tuh Lihat buntutnya sampe udah kecil gini Tuh, dia sih masih kayak Masih bergerak sama sehat, tapi Dia dulu gak seperti ini, dia dulu gemuk Tebel badannya, nah ini dia udah mulai kurus Tolong dong guys Kalau kalian tau kira-kira kenapa Apakah tempat gue salah Kebesaran Gitu Tuh Ulet hongkong ada Jangkrik ada di dalam Dulu tuh dia selalu makan Hunting sendiri istirahat Makan hunting sendiri istirahat Sekarang kurus Coba di zoom lagi Kasih lihat dulu nih Tuh Nah maksud gue Kalo temen-temen tau Masalahnya apa Apa yang harus gue lakukan Karena jujur gue bingung gitu loh Gue bingung Gue harus apain Dia berasa ringan banget Dulu tuh kalo megang dia tuh kayak Wah berasa tebel gitu Tolong banget guys Infonya Kalo temen-temen ada yang tau Akan sangat amat Membantu gue Karena gue kasian banget ngeliat dia begini Anyways guys Itu tadi update Vivo Thank you banget temen-temen Yang udah doain Jangan lupa untuk like share Comment and please subscribe Bye everybody Bye everybody